Rekadakan media yang saya hormati, saya ingin menyampaikan update terkait dengan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk bencana gempa bumi di Turki dan Suria per hari ini, Senin 13 Februari 2023. Update saya bagi menjadi dua bagian, yang pertama mengenai bantuan kemanusiaan, yang kedua mengenai perlindungan WNI. Saya ingin mulai dengan bantuan kemanusiaan. Rekadakan dari sejak keempat terjadi, Dupes RI Ankara sudah langsung bergerak berkomunikasi dengan otoritas Turki. Dupes RI Damascus juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas Suria untuk tujuan yang sama, yaitu mendapatkan informasi mengenai bantuan yang diperlukan dan juga mengenai keselamatan para WNI kita. Rekadakan pada tingkat menteri, komunikasi juga dilakukan dengan kontrapartnya, khususnya Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Dan setiap perkembangan terus kami laporkan kepada Bapak Presiden. Bantuan kemanusiaan Indonesia dikirimkan secara bertahap. Tahap pertama, tanggal 12 Februari 2023, telah tiba di Adana Turki. Dua pesawat, yaitu B737-400 TNI AU dan Hercules C-130 yang mengangkut tim musar, medium urban search and rescue yang berjumlah 65 personel, beserta perlengkapan SAR dan logistik berupa bahan makanan, selimut, dan lain-lain. Tim Kementerian Luar Negeri ikut serta dalam rombongan tersebut. Tim Musar Indonesia Gelombang pertama ini sudah langsung bekerja melakukan pencarian dan penyelamatan korban di salah satu lokasi di kota Antakya, Provinsi Hatia. Penugasan tersebut diterima langsung dari USAR, Komen Sel atau UCC Turki, berdasarkan laporan warga setempat yang menginformasikan adanya korban selamat yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan di wilayah tersebut. Tahap kedua, tanggal 13 Februari 2023, tadi pagi, telah berangkat satu pesawat Garuda Indonesia A330-300, di mana Direktur PWNI Kemlu juga ikut serta di dalam rombongan. Pesawat membawa 119 personel Emergency Medical Team atau EMT dan tim pendukung yang disertai dengan bantuan alat kesehatan, rumah sakit lapangan, obat-obatan dengan total berat 18 ton, serta bantuan logistik peralatan sebesar 2 ton yang antara lain terdiri dari selimut, tenda, genset, sleeping bag, dan makanan siap saji. Tahap ketiga, direncanakan berangkat 18 Februari 2023 dan akan berangkat 4 pesawat yang membawa 80 ton bantuan kemanusiaan tidak hanya ke Turki, tetapi juga ke Suria. Bantuan kemanusiaan ini antara lain berupa makanan siap saji, matras, selimut, tenda, baju hangat, hygiene kit, sleeping bag, tenda keluarga, sweater anak-anak, dan lain-lain yang diperlukan oleh mereka. Sebagai catatan, jumlah dan jenis bantuan yang akan diberangkatkan masih dapat berubah, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Dekan-dekan yang saya hormati, sebelum bantuan tahap 1 sampai ke Turki, pemerintah Indonesia melalui DUPES RI Ankara juga telah menyampaikan bantuan berupa bahan makanan. Selain itu, masyarakat Indonesia di Turki juga menggalang dana untuk bantuan dan telah terkumpul uang sebesar Rp324.000 dan Rp50.000 atau sekitar Rp1,2 miliar dan diserahkan melalui Palang Merah Turki. Sementara itu untuk Suria, KBRI Damaskus juga telah mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan yang dikumpulkan dari diaspora, WNI, PPI, dan juga dari kedutaan kita di Suria yang dikirim baik ke Latakia maupun ke Aleppo. Dekan-dekan yang saya hormati masuk ke bagian yang kedua yaitu pelindungan WNI. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan, jumlah WNI yang diperkirakan terdampak gempa di Turki adalah sekitar 500 orang. 123 orang telah dievakuasi pada tahap pertama, termasuk 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Sementara, 8 orang yang terdiri dari 5 WNI dan 3 warga negara Filipina sedang dalam proses evakuasi tahap kedua. 2 warga negara Indonesia meninggal dunia, yaitu seorang ibu dan anak, dan sudah dimakamkan di Kahraman Maras. 10 orang mengalami luka berat dan telah dirawat di rumah sakit. KPRI Ankara telah mendistribusikan 189 paket bantuan logistik untuk WNI. Sebagai informasi, Indonesia adalah perwakilan asing pertama yang mengevakuasi warganya sendiri di Turki. Sementara di Suria, tidak ada WNI yang terdampak oleh gempa. Namun, tim KBR Idamaskus terus dan akan tetap melakukan pemantauan perkembangan di lapangan. Demikian rekan-rekan update yang dapat saya sampaikan per hari ini, 13 Februari 2023. Terima kasih.